Selamat datang, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membuat tutorial singkat pemasangan anti-guras dengan jenis Hydro Gel untuk Xiaomi Redmi Note 7 dengan varian matte dari Hydra Plus. Dan di link pembelian anti-guras yang ada di video kali ini bisa kalian temukan link pembeliannya yang ada di deskripsi video. Oke, selanjutnya kita buka dulu Paket pembelian dari anti-guras dengan jenis Hydro Gel dari Hydra Plus untuk Xiaomi Redmi Note 7. Di paket pembeliannya kita akan mendapatkan yang pertama anti-guras dengan jenis Hydro Gel dengan varian matte untuk Xiaomi Redmi Note 7. Lalu ada introduksi pemasangan untuk pemasangan Hydro Gel. Lalu, kit instalasi. Dan ada stiker bonus dari Hydra Plus. Yang terakhir, yang berikutnya alat bantu pemasangan untuk screen protector dengan jenis Hydro Gel. Dan yang terakhir, tisu basah dan tisu kering untuk membantu pemasangan anti-guras dengan jenis Hydro Gel. Oke, selanjutnya kita buka dulu anti-guras yang lama yang saya pakai di Xiaomi Redmi Note 7 dari Nielkin yang saya pakai hampir selama 2 tahun memakai Xiaomi Redmi Note 7. Oke, yang pertama setelah dibuka kita bersihkan dulu permukaan Xiaomi Redmi Note 7 permukaan handphone yang akan kalian pasang anti-guras Hydro Gel sampai benar-benar bersih dan kering. dan berikutnya kita buka alat pemasangan atau mendukung pemasangan. kita bersihkan kembali dengan white webs bawaan dari Hydro Gel Hydra Plus Terima kasih telah menonton! Oke, setelah yakin permukaan kering dan bersih Langkah berikutnya kita pasang Hydro Gel dengan jenis Matte dari Hydra Plus dan inilah penampakan anti-guras yang kita pasang di Xiaomi Redmi Note 7 dengan jenis Hydro Gel dengan varian Matte dan inilah anti-gurasnya yang akan kita pasang di Xiaomi Redmi Note 7 kita bersihkan kembali untuk memastikan permukaan layar benar-benar bersih Oke, langkah berikutnya kita pasang langsung anti-guras Hydro Gel untuk Xiaomi Redmi Note 7 dan kita pasang permukaan yang tidak ada tulisan atau permukaan bersih di menghadap ke bagian layar terima kasih telah menonton! dan jika kalian belum yakin dengan posisi atau pemasangan kalian bisa melepasnya sebelum kalian melakukan pemasangan total Hydro Gel di Xiaomi Redmi Note 7 ataupun di handphone lainnya yang akan kalian pasang anti-guras dengan jenis Hydro Gel Oke, setelah seperti ini langkah berikutnya kita buka lapisan pertama Hydro Gel untuk Xiaomi Redmi Note 7 kita buka lapisan pertama dan inilah pemasangan terima kasih telah menonton! dan inilah pemasangan terima kasih telah menonton! ini terima kasih telah menonton! dan inilah pemasangan terima kasih telah menonton! selamat pemasangan terima kasih telah menonton! Pemasangan anti-gores hidrogel untuk Xiaomi Redmi Note 7 yang kedua. Dan bagi kedua kita buka lapisan yang kedua. Oke dan inilah hasil akhir anti-gores hidrogel untuk Xiaomi Redmi Note 7 dengan varian matte. Dan salah satu kelebihan dari anti-gores hidrogel salah satunya memiliki sensitivitas layar yang lebih tinggi dibandingkan anti-gores dengan jenis Timber Glass. Dan menjadikan pengalaman bermain seperti game PUBG Mobile, Free Fire, Mobile Legends dan game lainnya menjadikan lebih enak karena memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan anti-gores dengan jenis Timber Glass. Oke mungkin cukup sekian video tutorial dan pembahasan singkat. Pemasangan anti-gores dengan jenis hidrogel dari Hydro Plus untuk Xiaomi Redmi Note 7 dengan varian matte edition. Oke mungkin cukup sekian. Tutorial, pemasangan dan pembahasan singkat. Anti-gores dengan jenis hidrogel dengan varian matte untuk Xiaomi Redmi Note 7. Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan link pembelian anti-gores hidrogel dari Hydro Plus bisa kalian temukan di deskripsi video ini. Oke sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, share dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tutorial untuk Xiaomi Redmi Note 7. Terima kasih sudah menonton.